Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh teman-teman subscriber dimanapun anda berada malam hari ini saya pertama kali untuk memasuki lokasi makam ini ya saya barang adik saya Mr. Shem apakah flash? oh flashnya tidak fungsi saya maju lebih dulu, adik saya di belakang bekasinya di desa panesupan Saberang Kidul sorry saya terlambat 14 menit karena perjalanan ini pohon kompozanya banyak banget nampaknya sedang berbunga semua jadi aromanya luar biasa wow wow rumah kerananya masih model lama di sini padat banget bro pohon kambojanya bau wangi kambojanya menyengat sampai ke depan tadi sangat luar biasa ini kalau kayak gini saya ingat kayak di daerah jati pedasong jati pedasong sama seperti ini ya makamnya banyak sekali bunga kambojanya cukup banyak udara cukup dingin perjalanan dari rumah sampai ke sini sekitar 5 km atau 6 km cukup dingin dan saya menggunakan selana yang ukurannya terlalu besar jadi bolak-balik memplorot mohon maaf saya benerin selana saya dulu memplorot bro aduh saya lupa gak pakai sabuk karena saya gak punya sabuk abang saya gak biasa pakai sabuk sih biasanya diiket pakai karet bandalem kalau celananya kebesaran saya iket pakai karet bandalem kalau sekarang saya malu pakai karet bandalem tapi kalau pakai sabuk saya gak biasa oke sudah gak nyaman saya tekuk hidung saya walau peler kedinginan tadi soalnya bro biasalah usia sudah lanjut jadi oke saya gambar saya gambar bro bagaimana kualitas gambar di sini oke terima kasih untuk yang sudah memberikan informasi soal gambar dan di sini ada lorong ada jalan nih terhalang satu batu nisan di sini kosenter ini malah gemar pencahaya pencahaya nya kurang bagus sudah buat sadangan bantu-bantu ini di sini kayak ada jalur maksudnya lidik lidik tau lidik lidik itu seperti sering terlewati jadi disebut lidik you know lidik lidik itu wow rimbun sekali bro ini pohon kambojanya rimbun sekali oke teman-teman lebih jeli ya di situasi seperti ini disini saya merasakan ada bau beda padahal hidung saya agak mampet loh yang tercium itu cuma bau kamboja aja tapi ada sesuatu yang berbeda disini baunya sorry saya fokuskan pencahaya nya sebentar kayaknya ada sosok lain yang dari tadi sliveran disini oke ada yang denger di ujung sana ada suara ketawa saya agak kesulitan ya bro sini terlalu rimbun soalnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh oh masih seger guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih seger juga guys selamat menikmati 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 ada sesuatu karung kayaknya waduh sempit bro ini magam terlalu padat pohonnya oke ada 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 wah jauh banget bro jauh banget di ujung sana aduh ketutupan pohon sih saya jongkok-jongkok begini jadinya bentar ya di belakang sana nih oke saya coba akan zoom wih 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 oke aduh dia di atas makam bro dia di atas makam saya tidak mau eksplorasi juga ya kalau di makam seseorang gitu ya tapi itu di makam seseorang saya tidak mau sorry sorry kalau lama lihat itu sinyalnya sebenarnya ada dua disana yang satu hitam yang satu putih di belakangnya dia tapi di makam seseorang wih coba kita berinteraksi lebih dekat saya ambil jalan dulu daripada saya melintas melalui matunisan oke mana jalannya sorry bro sebentar saya cari jalan menuju ke lokasi tersebut kok gak ada akses yang paling mudah ya soalnya tuh lihat tuh 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 penuh dengan batunisan maksudnya kalau disuruh nabrak-nabrak ya gak mau juga saya Hai enggak ada jalannya wih kok ada karung lagi di sini tadi di bawah ada karung di sini ada karung lagi bro ada dua ya di sana ada dua hitam sama putih di belakangnya tadi kelihatan banget sih sebenarnya berdampingan gitu tapi ini saya heran kok ada agi ginian lagi nih nih tadi di bawah satu di sini ada satu lagi ada banyak karung di sini sebentar nih karung lagi nih ini lihat ini karung ya ini karung nih ini karung lagi nih oke kita akan menuju ke tadi sosok hitam besar tapi nanti kalau makam ada nama ada yang terbang kalau lawar wih ya gede banget hitam aduh maaf ya eh saya tidak mau melahirkan fitnah dari video saya jadi saya tidak menyimpulkan dia berada di salah satu makam begitu saya takut jadi fitnah karena sosok hitam itu kan orang pandangannya beda-beda ya Bro saya di kampung orang oke ya tadi di sekitar sini gitu tadi di sekitar sini aja saya tidak mau kesana Bro bukan apa-apa sih takut jadi fitnah oke saya tidak mau kesana soalnya terlalu jelas Bro entah di makam sebelah mana saya tidak mau lanjutin oke bisa dimengerti ya untuk saya pikir di luar kebun saya pikir tapi ya memang di luar kebun udah gitu aja itu memang di luar kebun soalnya terlalu padat ini pohon kambojanya sih oke kita menuju ke karung yang satu di pohon itu itu saja lebih netral begitu Aduh aku kesandung batu Bro batu apa ya bunga kambojanya bisa baksin kalau nggak biasa ini bunga kambojanya banyak banget Bro mau memastikan karung apa kain itu aja sih Aduh kesandung lagi boset Aduh kesandung lagi boset aku udah kesandung lagi boset Aduh 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 kesandung lagi boset suara suara selamat menikmati 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 ini beda selamat menikmati 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 yang sebelah kanan itu adik saya Mr. Sam channelnya dia lagi masuk ke dalam sana saya tungguin adik saya disini oke saya mau duduk dulu ya tebal banget ini sepatunya oke adik saya Mr. Sam lagi berada di tengah kuburan bagian sebelah kanan saya dulu sambil cerita-cerita gitu tanahnya becek bro yang namanya habis hujan nama channel adik saya Mr. Sam dia lagi di dalam oke bro tadi ada sesuatu diawali dari suara air tangisan kecil kemudian tiba-tiba ada suara kayak burung kaget banget tadi jantung sampai oh brengos saya langsung padang ngol semua ini tadi bikin kaget kemudian ada sesuatu di atas makam sesuatu di atas makam saya tidak mau memperjelas kalau sesuatu di atas makam ya bro aduh sepatu saya tebal banget wih selamat menikmati ihh jalannya berat bro energinya ekstra ah raket popo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagasjaya selamat menikmati 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 ke cahaya di kejauhan mungkin rumah di sebelah sana mungkin ada rumah dan nanti kita pindah lokasi ya bro untuk cari tempat lain yang enggak terlalu padat seperti ini dan juga lebih nyaman itu jadi kalau ada sesuatu di pohon sesuatu di antara pohon gitu kan maksudnya saya lebih explorenya lebih nyaman gitu loh tapi kalau di atas makam dia lagi tungguin batu nisan gitu saya enggak mau explore lebih luas karena takutnya nanti menjadi prasangka buruk dan saya tidak mau merugikan siapapun entah apapun itu ya sebenarnya sih mereka kadang-kadang di atas makam seseorang belum tentu ya belum tentu itu ada kaitannya dengan orang yang berada di dalam makam tersebut ya belum belum tentu bro kadang-kadang mereka hanya ingin menjatuhkan fitnah itu bisa saja seperti itu tapi saya tidak mau ambil bagian dalam proses itu ya itu kayak gitu kita cari yang lokasi yang apa namanya lebih banyak pohon pohon besar gitu maksudnya daripada bingung sendiri ya lihat giliran sesuatu di atas makam kan saya yang bingung oke deh keluar lokasi dulu sudah jam kosong-kosong oke ini adik saya mister sem sudah keluar lokasi kita akan cari lokasi baru nanti sekitar 30 atau seperempat jam ya 15 atau 30 menit kita nanti ke lokasi yang baru yang lebih enak tapi mungkin tidak memilih opsi untuk terlalu banyak berputar di area makam soalnya tanahnya basah lengket semua di sepatu jalannya agak berat tuh jeblok semua oke terimakasih banyak untuk semuanya kita off dulu kita mau otw ke satu tempat yang baru oke terimakasih semuanya nanti kita coba live di mana nih di sini kayaknya nggak ada hater ya kita di channel ini lagi apa di misteri nih sebenarnya tadi saya sudah bikin pengumuman di grup bahwa saya mau live di Sibu NTV kemudian saya juga tadi live streaming di rumah pakai Sibu NTV kemudian sudah saya beritahukan bahwa kita akan live di Sibu NTV di Sibu NTV sudah banyak teman-teman yang menunggu ya yang belum tahu Sibu NTV sih sebenarnya oke lah kita biar adil ya biar fair biar sama-sama saling ini ya habis ini kita di mana nih kalau adem sih adem di sini ya kita lebih soft santai gitu nggak ada hater gitu kan asik tapi nanti teman-teman di misteri pada protes untuk teman-teman subscriber sejati sudah saya beri kesempatan live streaming secara nyaman di sini sekarang kita akan menggunakan Sibu N misteri ya biar semuanya biar bagaimanapun di Sibu N misteri juga banyak sekali teman-teman subsejati yang belum tahu adanya Sibu NTV jadi malam ini untuk Sibu NTV mungkin session ini saja nanti habis ini kita ke misteri ya kita hargai juga teman-teman di misteri yang belum tahu iya kasihan yang nunggu ini yang WA juga banyak sekali di grup WA juga banyak sekali yang belum tahu sebenarnya sih nyaman banget di channel ini ya oke lah nggak apa-apa jadi buat perbandingan juga buat teman-teman kita akan hargai hormati teman-teman di Sibu N misteri kasihan mereka sudah nunggu dari tadi siang oke oke kalian bisa ngerti ya ini live ini untuk teman-teman subsejati di Sibu NTV terima kasih banyak sampai ketemu di Sibu N misteri terima kasih ya di Sibu N misteri bro sekali lagi jangan salah 260 orang di Sibu N misteri sudah menunggu dari tadi siang thank you sampai ketemu di lokasi baru terima kasih banyak keluarga ku saudara ku kalian jos salam sukses salam sehat selalu dan senantiasa ingat bahwa kita hidup di dunia itu tidak selamanya kita pasti akan kembali seperti mereka di tempat seperti ini kita akan berada di sana maka daripada itu ingatlah wahai kawan ku wahai saudara ku tingkatkanlah ibadah kita senantiasa ingat Tuhan agar kita kelak meninggal dalam keadaan yang baik dan akan menunggu hari kiamat tiba dengan didampingi oleh sesuatu yang baik di alam kubur begitu saja untuk malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.